Pemirsa 2 atap ruangan Madrasah Sanawiyah Al Munawaroh Amruk menurut keterangan, amruknya atap ruangan 2 kelas ini terjadi secara berbarengan di saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung Akibat peristiwa tersebut, 10 orang siswa mengalami luka ringan dan 6 lainnya luka berat Atap bangunan ruang kelas Madrasah Sanawiyah Al Munawaroh yang berada di Dusun Ciawila Rangan, Desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Amruk Menurut keterangan, amruknya atap bangunan ruang kelas Madrasah terjadi begitu cepat dan tiba-tiba Pasalnya, tidak ada kecurigaan atap 2 kelas tersebut akan amruk Pada saat atap amruk, tengah terjadi proses belajar-mengajar di dalam kelas Peristiwa diperkirakan sekitar pukul 9.30 pagi Akibat peristiwa tersebut, siswa dan guru yang tengah berada di dalam kelas tertimpa ambrukan atap bangunan Menurut Kepala Sekolah MTS Al Munawaroh Aif Fatur Rahman Kejadian amruknya atap bangunan ruang kelas begitu cepat Pada awalnya diduga suara bergemuruh mobil warga dari luar lingkungan sekolah Namun setelah ada laporan dari guru, ternyata atap ruangan yang amruk Ya sekitar setengah 10 atau 9.30 tadi ada suara, suara amruk gitu Ternyata setelah warga berlarian baru saya keluar Dikiratnya ada mobil yang narik barang kemudian jatuh Ternyata bangunan yang rumbu gitu Ketika dilaksanakan kegiatan belajar-mengajar, dua lokal Yang berlarian, yang bisa lari kemudian ada yang tertimpa Yang agak luka berat itu sekarang dia lagi ditangani katanya satu orang Dari rekan guru di RSUD dan yang lainnya luka ringan Sementara itu cawamat Sumedang Selatan Marlina mengatakan Awalnya pihak Forkopimcam Sumedang Selatan akan menjadikan sekolah tersebut Sebagai tempat pemungutan suara atau TPS Namun akibat musibah yang tak diduga Pihaknya bersama warga sepakat Memindahkan lokasi TPS ke lokasi lain yang lebih aman Kejadian rumuhnya atap sekolah Yayasan MTS Al-Munawarah Di desa Ceherang, Kecamatan Sumedang Selatan Nah ada beberapa siswa yang Korban luka, nanti datanya disampaikan oleh Pak Kaposek Saya ingin menyampaikan bahwa Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa Dan tidak ada gejala Akan robohnya atap sekolah ini Jadi tadi tiba-tiba pukul 09.30 Tiba-tiba roboh Dan di dalamnya sedang proses belajar-mengajar Dan Alhamdulillah pada saat terjadi Beberapa siswa sudah keluar dari kelas Dan beberapa siswa masih berada dalam kelas Nah inilah yang Siswa yang ada di kelas inilah yang Sekarang ada di RSUD, di UGD Sedang melakukan pengobatan Nah kemudian kebetulan Lokasi sekolah ini Tadinya juga akan dijadikan TPS Salah satu TPS di desa Ceherang Namun karena sudah kejadian seperti ini Hari ini juga lokasi TPS ini Sudah digantikan Dipindah TPSnya ke sekolah Kapolsek Sumedang Selatan Kompol Darli mengatakan Akibat kejadian ambruknya Dua ruangan kelas tersebut Tiga orang siswa mengalami luka berat Dan telah dibawa ke RSUD Sementara yang mengalami luka ringan Dibawa ke puskesmas terdekat Untuk menjalani pengobatan Ini RT2 RW7 Di Dusun Ciawilarangan Desa Ceherang Kecamatan Sundang Selatan Ini akibat daripada Atap roboh tersebut Mengakibatkan Anak-anak sekolah Ada saat itu ada di dalam kelas Satu kelas ada 19 Dan satu kelas lagi ada 6 orang Dan satu guru atau dua guru Yang sedang mengajar Akibat dari peristiwa tersebut Terjadi luka Atau terjadi luka parah Itu luka berat Tiga anak siswa Kemudian Lima yang luka ringan Dan beberapa yang dibawa ke puskesmas Itu ada lima orang Namun sudah dipulangkan kembali Nah itu Kemudian Proses atau Akibat dari Atap roboh tersebut Sekarang Masih dalam proses penyelidikan Pihak POSEC Sumedang Selatan Melansir kejadian Ambruknya Atap dua ruangan kelas ini Masih dalam tahap penyelidikan Polres Sumedang Hingga kini Dan di lokasi Sudah dipasang Garis polisi Agar warga Tidak mendekati lokasi Hingga penyelidikan Membuahkan hasil Diki Guntara Bandung TV